ya kita mulai aja ya target kita hari ini adalah masih lihat cara pakai mikrotik disini dulu ya dan yang kedua pertanyaan kedua sudah pernah pakai OSPF belum? belum juga oh kalau gitu jangan loncat OSPF jangan oke mikrotik mikrotik sendiri udah ya pernah nggak mikrotik sama mikrotik disambungin tapi static serius lu belum? static routing static routing static routing ya oke kita mulai ya jadi targetnya itu dulu ya kita bikin mikrotik udah gitu ada 2 mikrotik kita sambungin pakai static routing tapi nanti bisa 2 atau 3 mikrotik gampang-gampang tapi cuma gitu aja ya kalau ini udah berhasil kita loncat ke OSPF bisa nggak? gue takut gue sambil takut-takut sih nah kalau mau download bisa di download si mikrotiknya masuk ke mikrotik.com turun ke bawah eh sorry klik dulu software di sebelah kanan atas klik dulu ini udah di klik sih isinya ini terus 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 ke bawah terus kayak ini aja ya terus 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 stop stop naik atas sedikit itu ada cloud hosted router di klik cloud hosted router nah disini ada OVA template download yang versi 6 long term tuh yang ini ya? oh long term eh kalau yang stable juga bisa ya tak 4.495 boleh tuh ya yang ini versinya lebih tinggi lagi ya 4.495 kalau berani mati yang 7 berani mati lebih berat nggak tau gue coba yang 7 suka error nih jadi saya nggak berani pakai yang 7 gara-gara sering error tapi kalau lu mau nyoba kan ini gratis lagi kan download aja coba aja beres ya yang mana yang 6 jadi sekarang gimana? yang kita pakai yang 4.495 aja yang stable 4.495 stable Caman Duk kalau pakai ini kalau lu kepaksa pakai nanti pakai terjual box aja berarti ya GNS3 lu belum di install kah? udah udah anggren daya sih ya kalian pengen tau apa GNS3 itu pengen tau biar keliatan biar keliatan install aja GNS3 kalau berani mah yang penting ada 2 ya virtual box ada GNS3 ada minimalnya virtual box tapi kalau virtual box gak bisa nyambung-nyambungin GNS3 buat sambungan satu sama lain lu udah virtual box udah ada juga kan? ini gaya sih yang lain ini belum yang ini memang penjahat semua yang penting memang gak apa lu lihat aja nanti kalau mau aku kerja lu lihat aja ya tapi Yopi udah bisa dia oke sekarang masih loading ya ini lu cancel aja yang satu di oh di post cancel aja cancel aja cancel aja nah ini mah 12 cm oh 12 cm virtual box juga ya virtual box juga jadi semua nanti semuanya dipasangnya di virtual box GNS3 fungsinya buat nyambungin nyolokin kabel dari mana ke mana kalau virtual box tempat jalanin mesin ke perangkatnya ke perangkat ya kalau perangkatnya nanti GNS3 itu nyawain kabel dari colokan ini ke colokan sini koneksi ganti ke TSC yang di password gak apa-apa nih bro non ini kan yang open ganti ke TSC Aruba yang lebih kenceng oh ada yang kenceng lu gak ngomong-ngomong punya yang kenceng lu gak asal yang Aruba aja gak apa-apa udah biarin lu tinggal bikin lagi oh masih baik lagi 14 menit itu udah lusai ya eh eh belum yaudahlah entik kok bisa naik turun gini sih iya ini gak stabil kayaknya disini yang open ya ya gue mah yang open iya gak tau yang passwordnya yang Aruba fullnya sinyalnya kita kasih yang full aja nih bak apa Arubaan yang bedanya apaan non biar ku ambuk sama GNS jadi tempat jalanin mesin di virtualbox ya kayak kita punya server dan virtualbox GNS kan misalnya kita punya server ada mikrotik ada mikrotik ada laptop ada apa segala macem gue disambungin satu sama lain kabelan man yang nyambungin kabelannya itu GNS jadi yang menyalain mesin virtualbox gNS ring urusannya buat kabelan cari 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 lebih joss belum ada yang tau ini paswortnya jarang masuk jadi lebih kenteng wm oh gini kaya korsi gini memban korsi dari mana ya kan di desi tempatnya desi oh bukan dikirain merasakan korsinya desi tangas pak emang lu udah merasain lebih rese langsung vc kan nyempe 15 menit tuh pak iya bener kurang aja sialan udah belum udah oke sekarang masukin si nontek mikrotik ke dalam virtualbox buka virtualbox sebelah kiri 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 nah ini ya udah di install virtualbox nya pak wuh banyak banget vm nya nih bikin vm baru atau enggak deh bikin bikin baru aja buat ngasih liat cara masukin nya oke salah salah bukan gitu caranya masuk ke file file dulu atas import appliance masuk ke foldernya ambil ada di download kayaknya ada di download 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 ini yang dipakai open itu aja di atas open yang atas atas kanan yang abis kita download kita ambil dari situ nah staf dulu staflu staflu disini mac ada skolosi kan itu tulisannya include diganti ganti sampai generate new mac aja import temen temen udah sampe sini belum nanti udah next ya berarti import ya lalu ambil korsi siap hahaha ambil korsi dimana tuh tadi korsi itu gimana itu dari ruang wawah dimana ya sofa itu hanya baru aku biar panjang biar panjang yaudah ini apa ya ya oh oh cahaya ini ini lantan 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 coba pas wifi diganti dulu mungkin masih pakai TSC open tadi dan pakaian open eh panceng banget siapa ya biasa buat dulu lantan biasanya selainnya udah 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 kenapa dia belum udah 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 sih dia belum satu nih ini 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 kebanyakan dosa hahaha oke jadi target kita gini ya buat yang baru dateng targetnya adalah satu eh ya kalau 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 yang gak bawa laptop atau gak siap gak apa-apa ya jadi satu nyalain mikrotik oke terus kalau mikrotik diambil dari internet itu kosong gak ada penduduk gak siap apa-apa jadi gak jalan itu router segala macam gak ada biar CP tak ada jadi kita akan jalan mikrotik dan bikin mikrotik itu jadi router yang pertama yang kedua kita akan bikin dua mikrotik disambungin jadi ada sambungan ke internet ada dua mikrotik terus komputer dari sebelah sini harus bisa nyambung ke internet semua ya kalau itu udah berhasil kalau waktu ada saya pengen nyoba bikin OSPF jadi OSPF routingnya dynamic jadi kalau misalnya misalnya kita punya tiga atau empat sambungan dan sambungannya bentuknya saling nyambung kayak jaring gitu ya kalau satu sambungan putus harus tetap bisa nyambung OSPF namanya singkatan dari singkatan dari shortest path first gue pindah aja sini duduk nih duduk di sini biar enak duduk sini saya emang gak apa-apa orang saya gak pegang laptop cocok sini ini supaya lebih asik nih supaya bisa penuhkan supaya bisa mobile kalau ada yang kendala-kendala itu bahaya udah ke cowos aja kan? udah GNS3? belum yaudah kan nanti tanya sebelah nih download GNS3 ini udah udah siap dulu kan? udah udah ya kemai ya kono hahah ini mah kayaknya harus ditinggal ya kayaknya gak bisa gak di 2-5 gini aja ya gini aja ya rumah terus ada paham hahaha oke kalau udah masuk bentuknya kayak gini ya udah masuk ya bentuknya kayak gini ya bentuknya kayak gini ya ada mikrotik ada mikrotik router OS CHR CHR itu udah masuk beres ya nah cuma kalau mau ngoprek sarannya jangan ini yang dioprek jadi kita cloning dulu ya klonin dulu oke klik kanan klik kanan klon oke kasih nama misalnya lu buang dulu apa semua ya eh mikrotiknya tetep bentar gue bingung itu apa iya bener mikrotiknya sampai sini sampai router OS dibuang sampai sini R nya dibuang juga dikasih kata-kata tansel 1 tansel 1 sial itu mah ono aja ya kalau itu mau kasih namanya lain mau dinamain dengan aku terserah soalnya gue butuh tau ini mikrotik saha gitu nah udah gitu yang satu lagi adalah disini make address policy bikin make address baru tiap kali nah ini generate new make address supaya make address jadi kalau kita punya banyak mikrotik make nya beda-beda kalau enggak make nya sama pusing loh ini beres ya oke next clone full clone full clone nah sekarang saya ini udah ada udah jadi ini tang satu cloning lagi bikin tangsel 2 saya butuh 3 oh gitu oke clone nama aja tangsel tangsel 2 nah ini janganlah ini ganti selalu generate new make next lagi full clone full clone bikin tangsel 3 bikin satu lagi tangsel 3 bikin satu lagi tangsel 3 kalau misalnya tadi ada salah di delete aja kalau misalnya tadi ada salah di delete aja ini siap ini kita akan coba satu router dulu ya satu router oke mudah-mudahan ini GNS3 nya udah ke install ya siap ini percobaan satu router oke iya nyalain GNS3 GNS3 nyalain ya nah ini stop dulu sampai sini stop oke pak belum selesai GNS3 ini ada GNS3 ya hmm clone nya 3 GNS3 sesuatu yang baru ya pak soalnya GNS3 belum udah lihat aja ini direkam soalnya yang kuatnya direkam oh iya mudah-mudahan bisa di save iya kalau gak bisa di save berarti rekaman hilang hahahha 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 yang bikin gara-gara pahri ya hahahha 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 nah ini pas dinyalain pertama kali ada kata-kata ini project jadi cara berpikir GNS3 kalau kita mau pakai dia harus bikin project baru tiap kali mau pakai bikin project baru kalau project gak dibikin dia gak bisa kita pakai oke itu aja sih namanya terserah apa aja ini gak apa-apa gak usah dirubah untitled aja apa-apa oke langsung ya langsung aja untitled ini yes aja yes aja yes aja override oke di override di override nah ini jual no 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 nah deh gedein gedein nah itu yang warna kuning di klik aja biar hilang oke ini GNS3 udah beres ya iya inget tadi kita punya mikrotik di virtualbox ya mikrotik itu harus dimasuki dalam GNS3 cuman yang yang aslinya gak usah kan saya punya yang tangsel 123 123 saya akan masukin 123 nya aja tapi GNS3 asli gak jadi cara ngutang-ngutik ngoprek selalu yang orinya kita punya kita punya karena yang tangsel 123 bakal gak jadi ori bakal dihancur nanti kalo kita udah bosan tinggal di delete aja sekarang kita akan masukin router ke dalem sini mikrotik kalian dimasukin ya klik edit edit preference preferences nah udah udah jalan ini gaya bisa gak iya iya dosa sabar aja ngeliat aja lalu ini ada banyak sebetulnya dia bisa banyak ngomong yang ini yang ini ada dynamibs ios router itu bisa nempelin cisco cisco bisa ditempel cuman kita harus punya image siskonya image siskonya bisa dapat dari mana image siskonya bisa dapat dari sini ada eksternal dari luar yaudah kalau mau kopi kalau mau gua dimasihin dulu ya sama cuman lu kan gak pernah kopi siskonya sama ini ini emang udah di kopi semuanya seluruh folder di kopi seluruh folder di kopi coba liatin kalau ada berarti gak usah di kopi ada folder iso terus ada gns3 ada gak tiga puluhan tiga puluhan tiga puluhan tiga puluh empat kalau gak salah memang beda orang kaya sama rakyat itu beda kaya tapi kalau mau ini ini copy kalau mau dosok itu ada folder iso dalamnya ada folder iso ada folder gns3 Nah bentuknya kayak gini saya kasih lihat dulu dah, ini jangan dimatiin, klik yang ini, masuk ke dalam home, ada GNS3, jadi folder ini ada di harddisk ya, disini ada images, ada Cisco, nah ini nyolong dari internet di internet semua nih, gak ada, di genestrinya gak ada, harus nyari, dapetin sistem operasinya Cisco langsung, gue dapet, dah beres nyolong, jalan, formatnya bin, cuman yang gue gak ada yang firewallnya Cisco, kebetulan saya gak punya kebutuhan, jadi gak saya cari, sebenernya dia, kan Cisco punya firewall juga kan ya, jadi kalau mau juga ada bisa, oke, nah sekarang kalau ini udah ada, kalau udah ada, kalau bisa ngopi dari harddisk itu bisa di copy, nah kalau udah ada, bisa gini nih, masuk ke ini, iOS router, ini baru saya masukin Cisco 3500 sama Cisco 7200, bisa saya ingin masukin Cisco yang lain, new, nah dia langsung, dia nanti harus di search dulu ya, ini kemudian udah di search, jadi dia udah tau ada dimana, nah tinggal dimasukin Cisco yang mana, enggak, jangan yang 1300, cari yang ini 3745 lah, nah ini namanya Cisco 3745, platformnya 3745, next, nah ini memory 256, next, nah ini kita bisa colokin kart tambahan, ini, pilih aja klik yang ini, yang kedua ya, yang kedua, nah mau yang apa, ethernet bro, misalnya yang 16 aja ethernet, yang ini, iya udah, biar banyak, kalau 16 ethernet kurang, naikin bawahnya lagi, klik lagi 16 lagi, kurang, tambah lagi, 16 lagi gitu, kurang, tambah lagi, kayak belek tau, pokoknya, colokannya banyak pisan, udah, ini dua cek ini udah banyak pisan, udah, next, biar nggak berat, ini buat konsol, bisa di klik juga konsolnya, kalau mau, mau yang pakai yang mana boleh, yaudah, next lagi, next, nah ini dia, ini idle pc di klik, jadi dia akan ngecek, dia bisa pakai, eh, dia bisa pakai, apa, slot waktu di CPU berapa banyak, supaya dia nggak ngebebanin CPU langsung, ini buat ngecek aja, nanti dia ngitung, oh saya boleh makainya sekian persen dari CPU, kira-kira kayaknya, hmm, kalau kalau host ya ngecek database ya, udah, ini lagi ngecek prosesor sih, prosesor ya, ini lagi prosesornya lagi ngecek, kalau udah dapet, finish, udah gitu doang Cisco, jadi kita bisa Cisco, bisa Juniper, bisa macem-macem sih, kalau saya lagi isengnya keluar, nah ini udah dapet, oke ini, finish, jadi kalau pengen mainan Cisco, ada Cisco, harus ya, gratis ya, anjrit banget, pokoknya emang gratis KB, ini hasil yang punya kita tadi, ini apply, apply, diam dulu, kita pindah lagi ke virtual box, yang ini pak, soalnya kita kan butuh masukin nih, eh, ini tangsa 123 belum masuk kan ya, saya akan masukin new, oke, eh, tadi Cisco, oh, tangsa 123 nih, tangsa 123, nah, coba cari tangsa 123 nih, tangsa 123, nah, ini tadi kita bikin, protek tangsa 123, finish, langsung ya, finish, ya, finish, ya, finish, masukin lagi tangsa 2, finish, mau gitu aja, lewat, tangsa 3, oh, 2 belum, 2, nah, ini baru masuk, kita harus konfigurasi dikit ya, kompilnya ga banyak sih, cuman edit, nah, ini kan kategorinya end device, end device adalah PC, sementara yang kita masukin namanya router kan, jadi ganti kategori yang ini teh, router, terus, terus, console type, diganti jadi telnet, telnet, supaya nanti, saya bisa, konsolenya pake telnet, karena tidak ada winbox, oh, router tau, minta maaf, maaf ya, buat yang pake window, ga pake window, masih window kan, masih window, masih ada lu, tapi nanti kalau lu udah biasa pake ini, lebih enak ini daripada winbox, sumpah, saya beres ya, nah, tapi nanti ini kan baru, kategori sama telnet, sekarang kita masukin ke networknya, network ini ya, kita naikin 8 port, adaptornya, 8 port, 8 port, terus allow, gns3, buat konfigurasi, LAN nya, oke, sekarang kerjain buat, console 2, console 2, masih inget ga lu? coba sebentar, edit, edit ya, nah ini dia, yang diganti kategori nya jadi router, console type nya telnet, adaptor nya 8 ya pak, terus allow, Oh iya pak, mau laut mungkin dulu, nama kita, baw red還有, sell 3, jadi kalau kita punya Cisco, kita butuh Cisco 10 bigi, yaudah, itu aja, tentang 10x, mabok mabok, nah lu, kalau yang udah existing itu, enak ga lu, gak ada Cisco yang di existernya, yang fisik jadi turunnya, Fisik, kita nyambung ini jaringan fisik beneran, tapi kalau kita bayang nyambung ke jaringan fisik gak bisa pakai wifi, harus nyambungnya kabelan Kalau wifi soalnya dia akan pakai NAT, ini saya akan pakai NAT nih, karena ini kan saya nyambungnya pakai wifi kan, jadi nanti saya ambilnya ke lautnya NAT Kalau kita pengen beneran nyambung, pakai kabelan, itu nyambung beneran Tapi dia mainnya ini ya, script ya, teks, jadi nanti waktu kita ngedit sisco segala macem, ambil aja script teksnya dia kayak gimana Jadi waktu konfigurasi ini pakai teksnya, dimasukin notepad aja, atau gimana lah caranya supaya bisa di-save intunya, kalau gak salah sisco bisa di-save settingannya dalam intunya Bisa, jadi tapi bentuknya teks ya Udah ya, udah beres ya, nah ini apply oke Apply, apply, oke oke, sip, nah sekarang ini udah beres sampai titik ini ya, sekarang kita bikin cloud internet, cuma karena saya makanya wifi, ini masuknya ke sini ke, nah itu, n device, ini ada dua pilihan cloud sama NAT Cloud itu bridge, langsung buat kabelan, jadi kita langsung dapat IP sini, tapi kabelan, karena saya nyambungnya pakai wifi, ini gak bisa cloud ini, jadi kepaksa saya pakai NAT Harus pakai LAN kalau cloud ya, iya, geret, 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 di geret, di geret, di geret, di geret, oh bikin ini aneh, kesan aja, taruh di jumlah kanan aja, ujung kanan aja, iya step, oke Jadi kita punya NAT nih, masalah dengan NAT adalah, dia cuma punya satu colokan di NAT nya itu, dia gak ada switch, kalau misalnya kita pengen banyak peralatan nyambung ke NAT, kita bisa ngambil, ini switch di sini Di sini Pak, switchnya di geret satu lah, selalu yang mana, ethernet switch aja kali ya, kecil ya, kalau kita pengen punya banyak yang nyambung ke NAT ya, kalau cuma satu ya gak apa-apa sih Nah, kita sudah switch di geret, sekarang kita butuh Cisco, eh Cisco lagi salah, mikrotik kan, ambil mikrotik tangsel di sini yang bawah, ini ya, eh salah mikrotik adanya di atas ya, tangsel Salah, mikrotik di sini Pak, oh ini, ngasih lihat yang ini kayak firewall nih, cuma saya gak ada, ini firewall, ini firewall tapi saya gak masukin firewall Jadi kalau misalnya kita punya image nya, apa Cisco apa yang firewall tuh, ya ada, kalau punya image nya ya, bisa diambil, masukin di sini, ya udah, jadi kita punya firewall Nah, sekarang kita butuh mikrotik, Cisco ya, mikrotik yang tangsel satu biar lihat ke sebelah sana, kayak gini Giret, udah, sekarang kita butuh satu lagi teh, nah, eh, ter, eh, PC ya, kan kalau nggak bingung ngetesnya, pakai PC satu biji ya, jadi skenario nya kayak gini bentar, bentar, bentar Biar, biar gampang, biar kelihatan ya, nanti bentuknya kayak gini nih, jadi ini ada nut, masuk ke switch, masuk lagi ke mikrotik Mikrotik nya kan ada 8 colokan, satu colokan jadi one, sisanya jadi LAN, bagus ya, nah terus saya akan masukin PC satu biji, kali Linux aja ya Dari sini ke sini ke sini, kebayang ya, eh, sekarang kita akan bikin sambungan ya, ini bisa, kalau nggak kekejar, lihat aja Tidak, nanti nggak bisa, eh, nanti nggak bisa, nanti nggak bisa, guna nggak, misalnya cloud Oh, cloud itu harus, tapi nggak mau, cobainya cloud, kalau misalnya cloud mau ngomong sama WiFi, sepuluh harganya, soalnya pengalaman gua cloud itu nggak mau ngomong sama WiFi Itu di gua ya, gua kan Linux, lu kan bukan Linux, setiap kali dia cloudnya bisa, merudu ya, lu tuh tau Kalau dia bisa, alhamdulillah banget, soalnya gua pengennya cloud sebenernya cuan Kalau cloud enak, ini jaringan ini akan ngomong ke jaringan sini langsung, jaringan fisik ini akan ngomong ke jaringan sini kalau cloud Kalau cloud ya, kalau nut nggak, kalau nut kan ada proxy Nah, sekarang kita sambungin ya, berarti konektor Konektor, oke, mulai dari nut dulu lah, nut nyambungin ke switch Dari sini ke sini? Iya, lu pilih dulu, selek dulu ini, klik, terus geret di sini, ethernet 0 boleh Terus dari sini, ethernet 1 boleh, sambunginnya ke ethernet 0 Karena ethernet 0 biasanya kita jadiin 1 Gitu ya pak ya, ethernet 0 kan ini, bener gitu Iya, sekarang kita LAN-nya, kalau di sini kan LAN-nya ada banyak nih, klik, eh LAN-nya ada ethernet 1 sampai 7, udah bebas, suka-suka lu mulai yang mana, pilih aja Nah ini, Kali Linux cuma ada 1, ethernet 0 doang Dah, nyambung Nyambung tuh, cloudnya nyambung nggak? Ngelihat nyambungnya dari mana itu pak? Itu kan dia, itu kalau udah ada warna merah sama, hijau nyambung Oh, merah-hijau artinya nyambung, oke Cuma kalau hijau kondisi masih, udah nyala kalau hijau, kalau merah kondisi masih mati alatnya Merah masih mati Belum dicolokin ke LN Uh, kan Komputernya belum menyala ini Dulu sini, lu kan lock shop Eh? Sini Lu kan lock shop Gimana nih, Kul? Oh, me lokal komputer aja Oh, kayak gitu Iya Kan belum ada, kayak VM-nya gue udah VM-nya udah ada Iya Bisa? Oh, ini udah tersosial di-install dong sih? Udah bisa tersosial di-install Kenapa udah ngecual nih? Cancel aja tuh, klawaknya suka bisa Tolikan sel apa gitu Coba aku oke Oh, ini Suplanya Ini tuh awal-awal tadi tuh Kalau melihat wajah kayaknya ada sila kalau misalkan Kek itu, dulu tuh bikin VM baru, virtual box udah ada Coba buka virtual boxnya Kek itu, kawal gicuan ya Tadi yang dibuka kan ini nih, virtual box yang ini tuh Udah lah, udah lah Coba buka virtual box Lagi loading kalau lagi Oh banyak banget tuh ya Oh keren dia Antri itu Parah Yaudah ada nyambungnya, ada sambungan yang lainnya Itu EM kayaknya Pokoknya lu harus nyambung, ada sambungan yang lainnya Oh bisa gitu ya Itu ga bisa kalau nat yang itu ga bisa, natnya ga bisa kaya gini Halus tuh ya Ini komputernya fisik Macbook, apa itu bang? Bikin barangnya Bikin barangnya Eh engga bikin barangnya Bukan kuliah yang lagi disiksa Dalam mikrotik tadi Coba ada mikrotik Mikrotik di google maksudnya Dalam software Yang penting biar ada kesempatan Yang penting biar ada kesempatan Jadi harus masuk ke Jangan pun ntar Merah Kalau mau di lepas, lepas lagi bisa Ya mouse nya ke arah konektor Ke arah kabelnya Mouse nya ke arah kabel, terus klik kanan Dilihat Klik kanan aja Sampai ke arah kabelnya Sampai ke arah kabelnya Jadi ga bisa Lihat gimana caranya Oke, sambil itu nunggu Kita nyalain pelan-pelan ya Kali Linux dulu nyalain Eh engga Nggak, perlu ganti jadi Klik aja ini Kita nyalain Klik kanan Start Sebetulnya bisa klik yang ini Nyalain semua sekaligus Cuma komputer gue langsungnya hang Jadi harus satu-satu saya Nyalain Kalau sekaligus semua Ini lagi proses nyalain Iya ini proses nyalain Kali Linux Lu udah pernah pake Kali Linux juga sih? Belum Oh belum Aduh Lu pada hal di surga semua Ini yang buat nyalain gitu ya Zuma itu Zuma itu Iya ini Kali Linux Ah udah ya, udah jalan ya pak Oke Kali Linux udah jalan Sekarang nyalain lagi Jangan kuatain Nyalain lagi Satu lagi Satu lagi Di sini Yang ini Klik kanan Start Ini mikrotiknya Mikrotiknya Bisa nyambung? Hmm 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 Ya udah gak usah nyambungin lah Ini aja lokal disitu aja Lokal aja Cuman gak bisa ngasih ya gimana Bisa nyambungin tengahnya Iya Kan Enggaknya putus Kalau gue bisa nih Yang bawah ya Saya bisa Cuman Ruting gue diberesin ya Ruting gue beresin Si mikrotik gak bisa ngasih IP address Supaya mikrotik kosong Gak ada konfigurasi apa-apa Jadi mikrotiknya gak ngasih Jadi kalau Kalau kita balikin lagi Sorry Ini di minimise dulu Oh ini minimise ya pak Jadi ini Si mikrotik gak bisa ngasih IP address Belum ada settingan apa-apa Mikrotiknya kosong Gak ada apa-apanya Dia gak bisa ngasih IP address Gak ada mark Gak ada apa-apa Dia cuma punya sambungan kesini doang Oke Coba kita lihat ya Bisa gak kita Nge-web segala macem ya Bukan sulam bukan sihir Masuk kesini Google loh pak coba Bukan Apa tuh Masuk kesini gimana Ke kali Yang ini berarti Ini Nah coba klik Yang ini apa Yang ini Oh itu buka Yang ini Atasnya Nih Nah ini Klik disitu Password gua Tau gak Gak tau dong 123456 123456 123456 doang Bisa masuk ke kebelajaran Bisa jadi peradmin Bentar Agak-agak umut nih Wajar nih Oke ini kurang gede Buang-buangin dulu nih Oh iya pak Buang Coba Click Bukan Setting Setting Display Suntar Display Search disini nih Search saja Search Display Display Tuh ini kan Gak bisa nyambung Soalnya dia minta IP kan ke mikrotiknya Mikrotiknya orang belum diset Gak bisa apa-apa Jangan-jangan Sekitar yang 16 banding 9 Iya kayaknya Poh yang kecil yang ini ya Ini kali coba tesnya Coba 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 Nah standar lah ya Tapi ini kegedean Ini teh Kegedean Reverse settings Coba balik di Ini coba diturun ke bawah Yang ini Ini Bukan Bukan Ini Ini kan di kiri Oh ini pak Nah Ini Biasanya Ini Ya Itu kira-kira ada gede kayaknya Yang 1280 Ini 1280 ini coba Koneksi Segini Tuh kan Oke Skip Oke pak Gede ya Sudah lebih gede Sudah 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 Konfig If config IP config IP config IP config IP config If config Enter Konfig Gak ada IP Bukan surat bukan sihir Gak ada IP Gak bisa ngeping Gak bisa bapa-apa Jadi kita harus konfigurasi sih Nontek Mikrotik Maksud ke Mikrotik Sekarang maksudnya ini mikrotik, ini mikrotik nih sebenernya ya coba di bukti, ini tidak boleh passwordnya apa, eh usernamenya apa admin so, ketik admin enter, password kosong ya nawan ya nawan ya nawan enter aja ctrl c, q juga boleh oh iya ctrl c oh q aja pak yaudah sekarang kira-kira apa yang harus dikerjain disini masukin password baru ini mikrotik kosong ya, kita baru colok kabelan ke one nya doang buat ngecek buat ngecek gampang ketik noun kalau disini password ya ini lu, lu perhatiin kalau ada barang, ada comment lain pertama kali yang diketik apa help help oh iya tolong oh ini lagi password oh ini lagi password ya jempat sorry jangan tulis help, ini jempat lo soalnya ctrl c aja ctrl c c ya ctrl c oh iya jadi pertama kali ctrl c oh iya iya tulis help 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 ya eh tapi gaada gua kayaknya help ya gua merah soalnya merah ya merah berarti ga ada ga ada enter aja masa gaada sih help ah bener gua not comment help bad comment oh gaada help lonten gua pikir ada ga bisa minta bantuan ga bisa minta bantuan ga bisa minta bantuan jadi cara ngeceknya pertama kali biasanya saya kerjain adalah IP tulis aja IP tulis aja IP spasi coba pencet tombol 10 eh dia langsung ngasih pilihan sesudah perintah IP apa aja kalau saya biasanya kalau IP yang pertama kali saya pilih adalah print 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 mana iya print print gaada yaudah tulis aja print ketik coba print tapi merah karena gaada disini ya kok kayak gini ya eh kresen mikrotiknya mikrotiknya parah banget ini waduh 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 mikrotiknya beda eh anjir eh mikrotiknya lain eh ini mikrotiknya lain ini mah IP address print oh iya IP address print bener 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 address lu lah coba address address pasti print oh bener nah dapet IP address print bener berarti address yang tadi yang diambil nih address ini baru print ini perhatiin tadi masih inget ga waktu dicolok mikrotiknya ke ethernet berapa di GNS3 1 0 cuman kalo disini dia bilangnya ethernet 1 jadi antara GNS3 sama mikrotik bener kegeser 1 angkanya jadi ethernet 0 di GNS3 sama dengan ethernet 1 di mikrotik ya jadi kegeser 1 semua jadi ethernet 1 di GNS3 sama dengan ethernet 2 di mikrotik gitu jadi ini ethernet 1 itu 1 dan dia dapet IP address dari cloud address ya IP nya 192.18.122.121 coba ini dengan kondisi kayak gini ya coba ping ke google ping ke google.com ntar dapet iya lho jalan ke? jangan 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 mau ngomongin ini kontrol C aja iya pak udah sip sekarang kita akan bikin router jadi mikrotik ini ga ada NAT ga ada DHCP ga ada apa-apa ya kita akan bikin mikrotik nya jadi router oke kalo mau nge-reset microtik gampang banget kalo misalnya kita udah selesai ngoprek 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 mau dibersihin lagi slash pake slash aja ya kalau slash biar semua perintah dari awal lagi slash system system spasi rese re rese tap 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 jadi jadi reset configuration jadi kalau kita misalnya males caranya juga bisa gini nih misalnya sis tap rese tap kalau misalnya pengen tau disini setelah sistem perintahnya apa aja tap aja disini nanti kita dia kasih pilihan apa aja misalnya bisa check disk, installation apa reboot apa segala macem kita pengen nge-reboot tinggal sistem reboot reboot paling bagus adalah reset configuration supaya jadi nol udah gitu satu jaringan ngamuk semua hehehehe udah ya arti sekarang kita akan bikin router caranya gimana langkah pertama sebelum waktu bikin router caranya adalah cari contekan masuk ke google oh iya pak google buka tab baru masuk ke ono center orid ono ini pak ya ya wiki bener lanjut terus tulis mikrotik disini-sini nih maksud mikrotik nah disini udah banyak contekan jadi tekniknya saya ngoprek saya ngotak-ngotak-ngotak-ngotak kalau udah kira-kira bener dimasukin ke wiki bener masukin ke wiki kenapa kayak gini karena otak gue udah tua dan kecil otaknya jadi supaya keliatannya ono pinter semua dicatet terus ya kalau enggak maka gue maka nggak bisa nginget tapi kalau yang kayak tiga yang disitu inget hehehehe 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 kebawahin hehehehe kebawahin oke ini yang paling atas ini ini yang perlu kita set jadi bisa set IP address, DNS server, DHCP server, client, NAT sederhana segala macem di pakaian bawah sini ada router sederhana router sederhana itu apa yang dikerjain di atas di jadikan satu disini jadi biar gampang langsung klik router sederhana aja klik jadi bentuknya ada cloud, ada mikrotik, ada komputer-komputer kayak gini bisa nyambung semua ya oke sekarang tadi kalau kita inget tadi kali linuxnya belum dapet IP address nah sekarang kebawah ini perintahnya eee dia minta ini kalau diperhatiin IP DHCP client dari ethernet satu ini udah dikerjain langsung sama mikrotiknya karena dia langsung dapetin IP di ethernet satunya jadi ini enggak perlu dikerjain lagi kalau mau diulang lagi boleh sih kalau mau gombal ini aja ambil yang kedua coba ya ambil klik kanan copy klik kanan copy masukin ke jangan itu gak bisa harus masuk ke yang terminal sini eh salah lu tadi masuk ke terminal yang mana lu kerjain oh gak bisa gak bisa jadi harus dari sini dari sini masuk sini ini masuk ke konsol konsol baru bisa disini tulis lagi admin enter passwordnya kosong cc password nah ini baru bisa di paste disitu gak usah di konflik lagi pak ya ya paste aja oh bentar bentar klik kanan paste klik kanan gak usah ya situ aja paste enter oke bentar expected end of comment bentar ada yang salah gak nih ini nih client print oh iya sini lagi coba 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 lagi klik kanan paste nah oke ini ada yang salah lu betul nyalinnya salah lu mah eh bentar betul sih ulang 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 ambil dari sini lagi bukan 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 dari sini dari web nah ini ambil ini klik kanan copy klik kanan copy masuk lagi ke terminal terminalnya eh bukan yang ini clear oh gak bisa di clear ini gak bisa di clear ya klik kanan paste disini paste eh kenapa kayak gitu sih ini iya kalau di coba di webnya ada gak print oh ip dhcp klien gak usah pakai print ip dhcp klien ini lu lu ngapain sih gak ada print kenapa itu kenapa itu kenapa kenapa kayak gini bisa pakai cloud gak bisa ya cloud ya ya entar ya bentar ya saya bersih dulu aja ya biar keliatan dari bawah eh bener eh duya tuh bener iya tuh iya tuh iya tuh iya tuh iya tuh ngga bisa Kenapa ini bisa kayak gini, gue belum pernah kayak gini seumur-umur asli Tuh Tuh Tadah gue ini-ini penasaran, sorry ya Sistem Reset Reset dulu ya Sudah pernah bisa belum? Kalau nggak bisa, lu kepaksa ngeliat gue doang jadinya Nanti lagi direset ya, soalnya gue lagi penasaran ya Ini dimatiin semua Ini downloadan sih Bersihin semua downloadan Ih banyak banget ya ngedownload Oke 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 Sekarang disini Admin Oke Oke Sekarang kita ambil disini Klik kanan copy Masuk sini paste Oh Bisa sekarang Tadi nggak bisa Tadi soalnya printnya Hah? Ikut ke copy Kenapa bisa gitu ya? Ya udah, pokoknya udah bisa nih ya Pahri emang Pahri emang ampun eh Sekarang kalau kita lihat perintahnya kayak gini nih Ini segini dulu ya Perintahnya kita bikin interface namanya bridge Slash interface bridge adalah kita bikin interface bridge Jadi interface nya bridge dikasih nama bridge 1 Oke Ini kita baca dulu aja ya Kita bikin interface Kita interface bridge dikasih nama bridge 1 Di interface bridge ini Kita akan nempelin ethernet 2345678 ke bridge itu Jadi kayak bikin LAN sih sebenarnya Jadi semua ethernetnya nempel situ Cuman Kita bisa melihat sebagai satu interface namanya bridge 1 Perintahnya cuma kayak gini doang nih Interface bridge add name bridge 1 interface bridge port Add ke bridge 1 interface 2 Internet 345678 Ini jadi bikin LAN Oke Terus disini tambahkan IP address ke bridge 1 IP nya 192.18.101 Oke Terus bridge 1 jadi gateway buat LAN tadi Beres ya Kemudian DNS server nya diset ke 1111 Boleh juga ke 8888 ke semuanya boleh Oke Terus kasih izin semua yang ada di LAN buat Request DNS Request DNS Kemudian Nah disini kita bikin NAT Nah si ini ya Si Routernya Jadi firewall NAT Tambahin source NAT Oke Out interface nya ethernet 1 Ethernet 1 kan WAN Jadi Out interface nya ke WAN Dia source NAT Terus action nya maskerate Maskerate Jadi masker ya Supaya semua IP yang di sebelah sini Diganti sama IP 1 Beres ya Terus kalau pengen lihat NAT nya kayak gimana cuma IP firewall NAT print Nah udah gitu tinggal kita setup DHCP server Oke Kita praktekin Saya versi cepet aja ya Caranya naikin ke atas aja Dari sini interface bridge sampai IP firewall NAT diambil Sampai sini sekalian kabo Jadi kalau Kalau kita udah biasa main kayak ginian Ini lebih cepet daripada Apa Windbox loh Windbox kan Klik 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 BUI BAN Ini mah klik Ini select lolok Pas tuh disini Pas tuh disini Kita coba Set 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 Udah Udah Enter Tapi kayaknya ada mah Kok kayak gini sih bentuknya Masalah Lumah Bikin perkara Jadi jangan dikedein Maren Boleh dikedein Tapi gak apa-apa Udah Udah nih Enter 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 Oh nantinya jalan Tapi gue ragu-ragu sama bridge nya jadinya Eng Gak boleh ngisih Udah Lu mau nyiksa gue Eh kok Ininya ilang Udah gana Enggak ngerti Aduh Ini mau mah Udah gak ginta ulang Ini gak ada Jadi gak boleh dikedein Berarti direset lagi ya Reset lagi Nih Lu cari perkara dia Ini yang bikin gara-gara gara dikedein tadi Oh iya Kayaknya Ditengahin aja ya Nih Slash 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 Tap Tap Reset Tap Yes Oh iya Udah Bubu Tenggara Hidup Tenggara 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 Bisa ya ya udah ctrl c ok sekarang gini 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 langsung dari sini aja yang atasnya gak usah lagi gak usah ambil dari sini sampe sini tapi lu jangan gedein lu mah hobi gak gedein enak yang kecil-kecil yang sempit lebih enak tau kan klik kanan paste-nya tuh enter nah ini mah bisa ini ini kan berhasil nih ada interface print segala macam tadi kan langsung ke sini doang terakhir kepanjangan tadi kenapa bisa gitu gak tau gua udah beko kali ya ya udah sekarang IP DHCP server setup yang ini lagi ya copy kesini paste paste enter nah ini dia nanya DHCP server interface-nya namanya apa namanya tadi kan kita set namanya bridge 1 ya tulis bridge 1 ketik bridge 1 1 enter enter namanya bridge 1 DHCP adresnya 192.18.100.0.24 enter enter langsung yang dia tau nah ini gateway buat DHCP servernya adalah 101 kita nge-set disininya 101 tadi iya sesuai yang ini enter iya betul nah ini dia mau ngasih IP dari berapa sampe berapa dia ngasihnya dari 2 sampe 254 kalo itu terasa terlalu banyak bisa dirubah sih ini bisa jadi misalnya jangan dari 2 ganti aja dari 100 ke berapa 200 meren udah udah ada El Young Black udah belum udah belum 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 � зак Word 122.21 tu clall follow liter eh List time 10 menit, ntar Udah jadi, sekarang kita lihat ini udah jadi ya Bukan sulap, bukan sihir ya Masuk ke Kali Linux Kali Linux yang ini Sekarang masuk kesana Sebelahnya Sebelahnya lagi Situ klik Wire off kondisinya Klik Connect Nyambung, coba masuk kesini Ingat ya IP nya 192.18.100 ya If config If config pak If config, enter Dapet 100.200 ya Udah, buka browser Dari sini ya berarti browser dari Kali Ini namanya browser Browser dari Kali Kali Linux Google Google Masuk Google Apa misalnya coba Kalidux Bisa internetnya Ya bisa lah Udah jalan Artinya apa? Coba lo masuk ke tangselbelajar.tangerangkota.tangerangselatankota.go.airi Jadi jaringan yang ada dalam komputer ini Yang ada di GNS3 sama jaringan yang ada di sini Nyambung Ngomong Pakai slash apa tadi pak? Slash Moodle 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 Bisa Asik Ada pertanyaan? Tidak 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 Bisa masukin macam-macam Cuma 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 Tidak Kita bikin kacau lagi ya Ini Saya bikin yang kekacauan sedikit ya Oke Ini udah beres ya Oke Kita bikin kacau sedikit Ini bu Ini bang Ini bang GNS3 Putusin sambungan ini Sambungan ini putusin Eh jangan itu bukan bukan Sambungan kabel Ini ya Kabel Gelat Oke Sekarang kita geser ini ke sini Masukin tangsel dua Tangsel dua dari Dari Router Mikrotik Masukin tangsel dua Masukin sini Jadi Ini masukin ke tangsel dua Tangsel dua masukin sana gitu ya Dua Lewat dua Router Mikrotik Nyambung aja ya Bukan sila bukan sila sederah Ini kesini pak Euro Internet nol Kesini Ini Tapi jangan ethernet nol Ntar yang bawah-bawah aja lah Kemana aja Lima lah ya Ada space Nah sekarang di sini yang ethernet nolnya yang dihajar Mau ke sana Lalu ke sana Lima lagi Serah semua aja Kan ini LAN Ini WAN WANnya satu Sisanya LAN Bagus ya Ini kerendeng gitu ya Nanti kalau mau iseng Tiga ruta Tiga ruta Bisa juga gak masalah Yang penting Si tangsel satu IP nya 192.168.100 Tangsel dua kesini gak boleh seratus Harus ganti lagi 200 200 200 boleh Wah apa aja Pokoknya gak boleh sama aja Ya Oke Sekarang kita nyalain tangsel dua Di start lain ya pak Start Yang ini matiin dulu ya Start yang satu gak usah Jangan Ini kan lagi dipakai Iya kan dipakai Iya pak Oke Tunggu Nyala Lagi loading Oke Wah ini udah jam tiga jam segini udah jam tiga ya Gelos ya Kayaknya minggu depan harus Lanjut lagi Mas liat gak kekejar Mas liat gak kekejar Gak dapet Oke Sudah nyala Sekarang masuk Ini sekarang Masuk ke console Consol Consol Sudah Admin Masuk masuk Enter Enter Yes Q Ini Q aja Ctrl C Coba kita liat kali Linux ya Lu masuk ke kali Linux Mana kali Linux tadi Yang ini pak Oke Coba masuk ke terminalnya kali Linux Ini di minimize aja lah Yang Terminal yang mana Eh Tunggu deh Control tab aja Control tab Control tab Eh salah Control Eh bentar Alt tab Alt tab Buat pindah ini Ya Coba if config lagi If config Enter Gak ada IP ya Bukan sudah Bukan sir IP nya udah hilang ya Karena kita pindahin colokan tadi Ke router IP udah hilang ya Karena si Tungsel 2 belum ada Belum di setup apa kan Masih kosong Sekarang kita masuk ke Tungsel 2 Tungsel 2 Enggak masuk yang ini aja Masuk sini aja Ke ini yang berarti pak Diam dulu Ini Tungsel 2 ya Oke Slash IP Slash IP Spasi Address Print Address Strip Enggak Enggak Spasi Print Ini Tungsel 2 dapat IP nya 192.18.100.199 Ketahuan Tungsel 2 dapat IP dari tanggal 11 ya Kan 100 Sama Cuman DHCP segala macam belum di set Oke Sekarang kita masuk ke wiki ini lagi Ke wiki media Ini ambil Dari sini Ambil Sampai sini Klik kanan Copy Jangan di paste ke situ Buka Terminal Editor Masuk sini Tulis Edit Ini nih text editor Oke Paste di sini dulu Paste dulu di sini Paste Oke Ini kan kalo kita paste langsung IP nya 100 Sama kan Lu ganti ya 100 99 nih pak Enggak Ini gue pake IP yang beruas sama sekali ya Supaya gak sama aja persis Sorry disini IP nya berapa sih 192 ya Iya sama sekali Gue pake IP 10 aja ya 10 10 10 10 10 1 gitu ya IP nya udah beda banget ya Oke Yang lainnya sama kecuali IP aja yang lain Oke Select all Baru ini kita copy Klik kanan copy Oke Ke terminal Masukin ke terminal tangsel 2 Ini tangsel 2 Ini tangsel 2 Paste Enter Oke sekarang kita set di ACP server lagi ya Masuk ke sini kebawah nih di acb server nama interfacenya Bridge 1 nah ini IP nya sekarang 10 10 10 ya si gateway nya 10 10 10 1 yang kita set tadi enter nah ini 10 12 sampai 10 10 10 254 nggak papa enter terus ini DNS servernya 100 ini sama 1221 nggak papa enter enter udah setelah kita masuk ke ini nanti halilinocs lagi coba kita lihat mau coba ini dikonek dulu dikonek dulu disana oh iya wire off kan konek lagi udah coba masuk ke terminal terminalnya caranya gini ya udah if config ntar 10 10 10 254 ya iya dapet IT coba coba sekarang di cek no web ini lagi request coba coba ya bisa ya buka google lah tadi kan google belum sama sekali ya iya bukalapak lo mau belanja boleh bisa pak berarti pak nyambung ya ya udah masalah ini tuh udah janti hehehe hehehe kalau gak berani gini dah gua gak berani kerjain yang USBF tapi kita lihat aja ya lihat dulu ininya ya biar kebanyakan minggu depan mau materi apa mau terusin ini terusin ini terusin ini yaudah berarti ini akan minggu depan USBF tapi saya kasih lihat dulu sekarang biar kalau mau nyoba bisa buka ini buka wiki oke naikin ke atas masuk mikrotik lagi mikrotik kalau kebawahin ini kebawahin kebawahin ini ya ini tadi yang yang bagian yang ini adalah kita bikin router sederhana banget ya jadi satu mikrotik jadi router sederhana banget cuman ini gak perlu dikerjain kalau kita beli mikrotik di Bukalapak itu ini udah jadi gak usah dipakai cuman kalau ini kepaksa kita kerjain karena kita download file OVA dari mikrotik file OVA dari mikrotik itu kosong gak ada konfigurasi nah sekarang kalau ini ada tentang firewall ada cuman kalau satu masalah sama mikrotik yang kita ambil file OVA tadi kagak ada hotspot wifi nya gak ada jadi gak ada wifi dia oh di LAN aja berarti LAN doang oke nah kebawahin kebawahin ini kalau mainan ini yang lebih rumit static routing nah yang pengen saya kasih lihat yang OSPF dan yang satu lagi yang banyak dipakai sama provider internet ISP segala macem BGP jadi ini ada di sini sekarang kita lihat OSPF ya OSPF yang sederhana dulu ya sederhana ini minggu depan ya hari ini gue gak berani udah jam segini jadi nanti konfigurasinya pakai 3 router oke router 1 router 2 router 3 ini IP nya sebelah sini ini contoh aja 21 sekian-sekian yang ini 172.16.1.0 ini 192.18.1.0 jadi fungsinya si router-router ini ini antar mereka punya IP 10.10 sekian ini 10.10 sekian 10.10 sekian nanti router 1 akan ngasih tau di belakang di sini saya ada 21.0 sekian nah ini router ini ngasih tau di belakang saya ada 172.16 sekian nah ini router ini ngasih tau kok yang lain ini jadi kalau OSPF nya jalan jadi di masing-masing router kita settingnya sederhana banget tapi kalau OSPF jalan dia akan saling ngasih tau ke masing-masing router ini di belakang saya ada ini lho 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 artinya apa kalau ini adalah kelurahan atau kecamatan di dalam kelurahan itu punya jaringan sendiri dalam kecamatan ada jaringan sendiri masing-masing kelurahan IP nya harus beda ya harus beda gak boleh kelurahan 1 sama kelurahan yang lain IP nya sama-sama 192.168.100 sekian tewas nanti jangan jadi harus beda semua IP nya beda-beda nanti router ini saling ngasih tau di belakang saya ada IP ini 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 nah kalau udah ini kalau udah nyala segala macam ini kan sambungannya kayak gini ya misalnya ini putus kabel ini putus di atas putus ya ini sampai ini bisa nyambung gak? gak kalau putus bisa lewat yang bawah lewat sini ini 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 nyambung semua jangan khawatir jadi ini putus ini tetap bisa nyambung ke sana kalau dua putus emang ini putus ya jadi satu putus gak apa-apa tetap nyambung itu cantiknya SPF terbayang ya tapi kuncinya adalah IP nya gak boleh sama di masing-masing kelurahan atau kecepatan IP nya harus beda terus di sini ada IP backbone yang ada di kepala saya itu kira-kira gini jaringan wireless nya kita bikin jadi backbone IP backbone nanti di masing-masing kecepatan dikasih mikrotik di IP nya beda-beda semua tapi nanti kalau punya alat lebih kita bisa misalnya ada kelurahan sama kelurahan ini dekat sambungin sambungin antar kelurahan kamu sambung-sambung nanti kalau ada yang putus satu kena petir misalnya kan ada dua tiga radio satu radio putus terus dia masih punya dua radio sambungan masih jalan jadi tingkat komplainnya gak gak parah nah konfigurasinya kayak gimana kita lihat kebawah pelan-pelan ini sambungannya catokan saya buat sambungan soalnya saya suka lupa ini harus sambung kemana jadi ethernet 0 nyambung ke ethernet 0 ethernet 1 nyambung ini sambungan ya nah settingnya cuma kayak gini doang nih kita nge-set IP address ini nge-set IP address nge-set IP address nge-set IP address untuk router 2 IP ini ethernet 1, 2, 3 oke router 3 nge-set IP address juga ini setting IP address doang ya belum routing nah udah set IP address disini OSPF cuma kayak gini settingnya cuma kayak gini doang oke ini routing OSPF diaktifin oke OSPF nya ada nomor di OSPF ada nomor kalau jadi OSPF ada apa ya area namanya area 0 itu namanya backbone kesepakatannya gitu kalau kita pengen bikin beberapa area misalnya antar gedung itu kan backbone ya itu area 0 di dalam gedung bisa aja ini area 1 gedung ini area 1 situ area 2 ini area 3 boleh kalau tadi kan cuma gambar backbone nya doang jadi kita makanya area 0 semua nih 0 0 0 oke terus dia ngasih tau ini apa ini IP ini masuk ke backbone IP ini masuk ke backbone gitu ya terus area 0 kita aktifkan area 0 diaktifin enable area 0 aktifin terus IP ini masuk backbone oh sorry ini masuk backbone nah ini dia ngasih tau saya punya sambungan ke IP ini juga lho di situ ngasih tau saya punya sambungan ke IP ini juga lho gitu jadi cara ngasih tau cuma gini doang network add, network ini masukin ke area backboard jadi kalau ini ditambahin nanti router-router yang lain yang ada disitu jadi tau oh kalau mau nyambung ke IP yang ini masukin ke router 3, mau nyambung IP ini router 2 kalau putus karena dia punya 2 sambungan kalau putus tadi dia tau oh oke sekarang sambungan ini putus saya harus muter ke sebelah mana tau dia ini udah cuma gitu doang kalau mau seru kita bikin 5 router atau 7 router dan punya sambungannya banyak, seru tuh baru, sudah gitu dulu, cuma gini kalau mau gampang konfigurasinya gampang gini, wireless kan bridge ya, wireless kan bridge, turun kabelan kan oke, jangan masukin ke mikrotik langsung masukin ke switch switch hub masukin ke hub switch-switch itu ya supaya si mikrotik cukup satu aja kesini jadi kita cuma satu IP tapi ini jadi bridge aja kebayang ngerti maksudnya? ini bridge itu kira dealnya apa? jadi atau pilihan lain bisa gini kalau kita mau ngirit alat bisa gini, ini kan wannya cuma satu, ini wannya satu biji ya kalau mau ini tadi kan ada interface bridge tadi ya tapi buat lang kan kita bikinnya nah kalau mau ethernet 012 dijadiin bridge tapi wannya ada 3, misalnya kalau kita punya 3 radio di atas ya bisa gitu kalau mau nggak mau pusing kita bisa aja wannya satu kita masukin switch terus ke atas tergantung jumlah radio ada berapa di atas jadi tergantung sih mau ngirit atau kalau mau ngirit ya kita konfigurasi di mikrotiknya kalau kita nggak mau pusing kepala wannya satu nanti dari one masukin ke switch di atas radionya terserah ada berapa biji nanti radio ada satu yang ke kominfo satu yang ke lurahan lain satu ke lurahan mana gitu nanti kalau putus pindah dia trafficnya ke yang saat nyambung aja kita kira gitu kebayang ya pelan-pelan lah ini ide ini 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 ya kalau pertama kali diomongin mungkin agak susah ya harus praktek lagi praktek lagi praktek lagi praktek lagi baru masuk kuliah nih baru oh ini baru ada kuliah ini teh, semester berapa selalu? sekarang semester 2 ha? 2 semester 2 yang udah kuliah di kampus nggak ada yang gini juga ya? di kampus nggak ada yang gini juga ya? di sekolah-sekolah? jarang ya? jarang ya? jarang ya? nggak ada enggak soalnya emang guru sama guru saya jarang yang punya ilmu sekolah saya yang pusing gitu jadi kadang-kadang kalau saya ngomong ke orang yang diomongin orang-orang kalian maaf nanti video aja lah rah nanti videonya aja rah eh bentar 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 lu ngomong video di finish dulu finish di finish ya? finish